Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku yang ada di rumah, apa kabar? Semoga keadaan kalian selalu sehat, selalu semangat dalam belajar Oke, perkenalkan nama saya Veronita Effendi SE Pada kesempatan kali ini kita akan membahas part 2 Pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian Perihal Penggajian dan Tunjangan Pegawai Ini lanjutan yang kemarin ya teman-teman Lanjutan pertemuan pertama Oke, disini ada sistem penggajian Sebelumnya teman-teman tahu enggak sistem penggajian itu apa sih? Nah, kalau misalkan teman-teman tidak tahu Kita cari tahu ya Oke Menurut ahli SIMAMORA Sistem adalah seperangkat peraturan dan prosedur yang dirancang Untuk memastikan bahwa tugas tertentu dilaksanakan dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya Lalu, apa sih sistem penggajian semelah kita mengetahui apa itu sistem? Sistem penggajian adalah pembayaran atas jasa dan tenaga yang telah diberikan pegawai kepada perusahaan Lalu, disini ada jenis-jenis sistem penggajian pegawai Sistem penggajian, jenis-jenis sistem penggajian pegawai Yang pertama, ada sistem skala tunggal Nah, sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpakat sama Tanpa memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan berat atau ringannya tanggung jawab Yang dipikul dalam menjalankan tugas Lalu, yang kedua ada sistem skala ganda Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang memberikan gaji kepada pegawai berdasarkan pangkat pegawai Jadi, kalian harus bisa membedakan ya Mana sistem skala tunggal dan apa yang dimaksud dengan sistem skala ganda Jika sistem skala tunggal, sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama Sistem skala ganda, sistem penggajian yang memberikan gaji kepada pegawai berdasarkan pangkat pegawai Jadi, disitu kita sudah bisa tahu ya apa perbedaannya Next Yang ketiga, ada sistem skala gabungan Sistem skala gabungan merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda Nah, sistem ini memberikan gaji kepada pegawai berdasarkan hal berikutnya Yang pertama, pegawai yang berpangkat sama mendapat gaji pokok yang sama Kemudian yang kedua, diberikan tunjangan khusus kepada pegawai yang memikul tanggung jawab berat Mencapai prestasi kerja yang tinggi dan sifat pekerjaan yang memerlukan pemusatan tenaga serta pikiran Jadi, ada syaratnya ya Yang sistem skala gabungan ini Oke Lalu kemudian ada dasar hukum penggajian Nah, dasar hukum penggajian ini ditulis pada undang-undang atau dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan Kemudian peraturan pemerintah nomor 79-78 tahun 2015 Tentang pengupahan Nah, disini adanya hubungan kerja Jumlah gaji pokok minimal 75% dari gaji tetap Kemudian tidak ada diskriminasi Kemudian jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan Kemudian pembayaran dilakukan dalam mata uang yang sah Kemudian tidak bekerja sama dengan tidak dibayar Jadi, disini tidak bekerja sama dengan tidak dibayar Nah, kemudian ada cuti tetap digaji Kemudian ada total pemotongan upah Maksimum 50% sesuai dengan pasal 57 Dan pengurangan untuk pihak ketiga harus dilakukan berdasarkan surat kuasa Jadi, tadi adalah beberapa prinsip yang dinyatakan dalam peraturan Peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 Tentang pengupahan ya teman-teman Nah, disini ada potongan dalam sistem pengajian Yang pertama ada potongan pajak penghasilan Jadi, setelah kalian mendapatkan gaji Kalian harus disitu pasti ada potongan pajak penghasilan Next Kemudian ada potongan iuran kesehatan Kemudian ada potongan iuran hari tua Atau pensiun BPJS ketenaga kerjaan Nah Yang keempat ada potongan lainnya Bagaimana sih prosedur kenaikan gaji? Berkala Kemudian gaji istimewa dan tunjangan Nah Gaji Gaji Prosedur kenaikan gaji berkala Yaitu berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 1977 Tentang peraturan gaji PNS Atau PNS diberikan kenaikan gaji berkala dengan ketentuan PNS diberikan kenaikan gaji berkala dengan syarat-syarat sebagai berikut Nah Pertama telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala Yang kedua Penilaian pelaksanaan pekerjaan atau SKP Dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya cukup Dan masih banyak lagi ya teman-teman Nanti akan kita bahas Lalu kemudian ada prosedur kenaikan gaji istimewa Bagaimana sih Bu prosedur kenaikan gaji istimewa? Nah Berdasarkan PP Nomor 7 tahun 1977 Tentang peraturan gaji PNS PNS diberikan kenaikan gaji Gaji istimewa dengan ketentuan sebagai berikut ya teman-teman Nah Pertama PNS dapat diberikan kenaikan gaji istimewa Apabila daftar penilaian pelaksanaan pekerjaannya Menunjukkan nilai amat baik Sehingga patut dijadikan teladan Kemudian Yang kedua ada Pemberian Kenaikan gaji istimewa dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan Lalu bagaimana sih prosedur kenaikan tunjangan? Prosedur kenaikan tunjangan itu banyak sekali ya teman-teman Tapi Menurut Berdasarkan PP Nomor 7 tahun 1977 Tentang peraturan gaji PNS PNS diberikan kenaikan tunjangan dengan ketentuan Selain gaji pokok PNS diberikan tunjangan yaitu sebagai berikut Tunjangan keluarga Tunjangan jabatan Tunjangan pangan Dan tunjangan lainnya Serta masih banyak lagi Next Disini ada soal-soal Dan dikumpulkan pada hari Kamis 30 Juli 2020 ya teman-teman Nanti mungkin kita akan Berkomunikasi via grup WhatsApp Kalian kerjakan di kertas polio Semoga kalian Dapat pengerjakan ini dengan baik ya Dan semoga kalian paham Dengan Apa yang sudah dijelaskan Apabila Kalian ada yang kurang paham Emang gak? Silahkan bertanya Via WhatsApp ya Terima kasih atas waktunya Saya tutup Mohon maaf atas Segala kekurangan Wabilahitopikwal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh